Intro ke yang lain menurut Jumre Tim ini ada satu nama atau satu tim yang tadi malam kayaknya ya kayak gitu aja kayak setelan pabrik lagi, setelan pabrik lagi main kayaknya gak ada passionnya, ada bola muntah cuma diliatin Noah udah kayak si Kabi itu diliatin nah kita ngomongin di Piala, kemarin apa? FAKP ya kemarin? FAKP ya kemarin? FAKP ya kemarin? oh Karabu MU udah gak main deh udah udah kalah kan awas sama MU awan Asun Villa lolos tapi segudang permasalahan, segudang problem, segudang dilema, segudang PR masih menjadi catatan buat MU dari pemainnya, dari performa, dari sistem permainan, dari pressingnya tapi kalo kita ngomongin kemarin lawan Asun Villa tetep kemenangan itu sebuah kredit atau ya ini hoki aja menurut lu? babak pertama menurut gua, gua menikmati gaya bermain MU saya babak pertama performanya kayak, wah ini kok oke ya? sangat fluid, terus kayak berapa kali kesempatan apalagi pas, akhir-akhir di babak pertama ketika si Rashford sama Greenwood switch position si Rashford kanan itu lebih cepet lagi temponya walaupun buat tundangannya luxury tepi sama Martinez terus semua serangan-serangan juga berhasil digagalkan tapi memang babak pertama luar biasa, berbeda banget kalo kita lihat MU dan di babak kedua sih yah Allah kayak gini nih kayak gini yah kayak definisi kayak lu main busuk tapi lu menang gitu tapi yah mau gimana lagi maksudnya sebagai fans MU orang-orang yang sobat-sobat DPI pasti mikirnya kayak lah ini gua nonton babak kedua kayak frustrasi banget iya 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 gak enak ditonton gitu kan iya iya ya lu main bad tapi lu masih menangin game gitu kan iya iya nah ini kalo best lu ngeliat kemarin tactical rank Nick dengan yah 4-2-2-2 nya kita tau dengan kemarin tetep mengandalkan Rashford dan juga sebenernya 4-4-2 itu, itu 4-2-2-2 supaya ya kan di atas kertas gitu ada dengan McFried dan Bruno nya nah ini kita liat sebenernya ya kalo di atas kertas ini mah 4-2-3-1 juga kan tapi kemarin tetep gak begitu efektif gitu dengan pola permainan seperti ini seorang Jurgen Klopp aja butuh waktu 3-4 tahun buat merubah Liverpool yang 28 tahun gak juara-juara akhirnya juara dan bisa sampe sekarang lah dan bisa sampe sekarang sampe kita tau lah kalo Jurgen Klopp main kita tau Liverpool bakal ngepress kita tau 3 pemain depannya itu bakal kayak gimana nah bentar-bentar tapi gua motong dulu kok RD bisa mengubah runs wajahnya dari yang di Arab Nur sempet kalah 3 kali tuh langsung gak kalah-kalah lagi di Liga 2 gimana tuh? ah iya jadi nah disini gua ngeliat sampe dia nyata goal MU cukup bagus mainnya lebih ngalir tapi setelah dia unggul habis itu setelah itu gua ngeliat lebih ke Aston Villa ya iya kita harus kasih kredit juga kepada Steven Gerrard yang bisa ngasih kepercayaan diri kepada pemainnya buat bisa main 1-2 sentuh ngepress juga supaya MU nya gak gak terlalu bisa berkembang permainannya dan disini gua ngeliat ada beberapa beban di beberapa pemain MU yang dulunya bermain lepas di era OLE mungkin anak kesayangan seperti si Bruno Fernandes yang sekarang udah gak main di posisinya ya sekarang yang Bruno Fernandes yang dulunya tuh ngambil resiko shooting dia bebas mau kemana pergi ngambil bola ya free roll sekarang dia lebih ke Bruno Fernandes yang anak baik yang ngepress yang safe pass yang istilahnya gak ngambil resiko akhirnya karena gak ngambil resiko ini lu bakal dapet resiko disitu yang gua ngeliat dari seorang Bruno Fernandes dan juga ada 2 pemain muda yang sekarang gak gak terlalu keluar kemampuannya ada si Rashford sama Greenwood dengan usia yang sangat muda seakan-akan mereka punya beban bahwa Manchester United adalah mereka dan ketika dia main di sistem baru seperti ini ya sorry to say mereka kan cuma mainnya di MU belum pernah kemana-mana belum dapet pengalaman di mana-mana dan dituntut untuk bermain dengan gaya main yang baru ngepress terus counterpress yang mungkin dulu gak ada di MU seperti itu dan kalo ngomongin Rashford Rashford dan si Greenwood sendiri kayak lu Ragnik pun juga bilang pas di press dia bilang kayak Rashford latihan bagus kerja keras tapi pastinya kok aneh gua gak tau kenapa nih Greenwood pun juga kemarin yang paling telak yang lagi lumayan ramai di lini masa kan ketika si Greenwood nembak mutahan Rashfordnya gak ngejar kayak cuma diem kayak ahh kayak keselesir jadi kayak banyak pengalaman juga bilang kayak dari mimik mukanya Rashford pun terlihat nih orang ada sesuatu nih kayak lu gak bergair lagi atau apa dan kalo kita ngeliat kemain skamanya kan ketika dia diganti Anthony Elanga Jesslinger masuk Donny van de Beek masuk MU bermain lebih di menit-menit akhir lebih menguasai pertandingan walaupun gak bisa menciptakan peluang-peluang yang krusial tapi bener-bener ketika Cavani tarik Rashford ditarik jadi Bruna ditarik jadi saat sebuah tim yang memegang peran yang sangat penting walaupun kalo kita melihat Cavani tuh beneran turun sampe bawah kayak nge-cover posisi lini tengah yang suka ilang aja gitu nah gimana biasanya melihat Rashford ini kan udah udah lama begini orang masih banyak yang bilang di masa lalu Rashford goleh banyak lah skillnya masih bagus tapi kan kontribusi dia ke tim keterlibatan dia dalam tim ini yang dibutuhkan gestur seorang pemain muda ini tadi gua udah bahas sedikit soal kepercayaan diri yang mulai hilang dari pemain-pemain MU khususnya pemain-pemain depannya yang dulu dapat kebebasan mungkin karena pelatihnya gak terlalu punya banyak sistem idenya sedikit sih oleh jadi oke bebas aja kalian main silahkan kreativitas makanya pemain-pemain yang yang susah untuk bermain di sistem seperti Bruno Fernandes itu lepas banget makanya di Portugal ya kita pakar euro balik lagi ya kan di Portugal gimana salah satu kambing hitam kegagalan Portugal adalah Bruno Fernandes ya terus sekarang kebetulan gua nonton tadi malam 90 menit dan gua liat MU mainnya bagus bukan karena dia cetak gol yang dia awal-awal menit ke-8 itu karena pure Aston Villa nya aja gak siap mungkin kurang pengalaman konsentrasi gak ada tetapi MU gua ngeliat hidup banget main ketika Donny van derbeck masuk ya itu yang pakar Ragnik bilang juga kan yang berubah yang berubah adalah sistemnya ketika dia masuk dia gak jadi main part 2-2-2 lagi kalau yang di Ragnik kan 2-2 begini ya kalau yang ketika van derbeck masuk dia main sesuai dengan posisi dia di Ajax 2 yang begini akhirnya jadi jadi diamond ya jadi diamond kenapa jadi diamond supaya kuat di tengah supaya gak gampang ditrobos jadi dia maksa pemain-pemain Aston Villa yang so-so aja kualitasnya buat nyerang lewat sayap which is bukan kekuatan terbaik tapi sebenernya kan nama Donny van derbeck di skema yang Ragnik itu sebenernya udah dihumbuskan banyak oleh pandit bahkan mantan-mantan main MU kok dia gak bisa main di skema MU dengan 4-2-2-2 dengan lebih lebih central lebih diamond gitu kan 4-2-2 lebih cocok main-main yang memang gelandang tengah gitu kan dan dia tapi sampai sekarang kan gak pernah jadi kepercayaan starter menurut tuh kenapa ya karena ada isu juga katanya soal kebukaan apa match fitness dia atau fisika dia kalau ngomongin match fitness mungkin kita gak tau misalnya di belakang layar kita gak tau ketika sesi latihan gimana si Ragnik bilang Ragnik bilang sesi latihan bagus banget tajem ketika pas di lapangan kayak kok main bleh gitu dan mungkin di sesi latihan Van derbeck tertutup dengan kayak misalkan Fred, McTominay bahkan Matic jadi kayak kita gak ada yang tau kan tapi kalau ngeliat kemarin ketika si Van derbeck masuk mengubah mood pertandingan mengubah skema pertandingan seharusnya sih pemain ini layak untuk mendapatkan apa menit menit main yang yang lebih banyak dari sekarang karena pemain ini seharusnya bisa dimaksimalkan apalagi dengan skema 4-2-2-2 nya si Ragnik yang menurut gue ya semua pemain MU belum tentu bisa untuk melakoni karena pemain misalnya kayak Bang Wes bilang tadi pemain yang bener-beneran kayak tau dia harus kemana dia harus ngapain itu kan agak sedikit tadi MU karena berubah-berubah skema misalnya dari zamannya si David Moyes Louis Van Hal Jose Mourinho sampai Ole dan terakhir sekarang si Ragnik kan orang pasti berubah-ubah dan kayak rush first ini udah merasakan dari Louis Van Hal Jose Mourinho Ole sekarang akhirnya Ragnik kayak mungkin menurut gue juga bingung dan kayak pemain kayak Jesse Lingard deh misalnya Lingard itu kan gak punya posisi pasti dia ada di mana kan betul betul ketika dia ke West Ham United dia main di bawah Moes dia berada di posisi 10 di belakang striker itu membuat dia membuat dia jadi beneran gacor banget musim lalu kan dan ini yang membuat United menurut gue iya emang masih ada keputusan sooner or later karena pemain-pemain ini harus tahu dia harus main posisi gimana kayak ini kita gak bisa apa berharapnya dia tuh punya pemain kayak John O'Shea yang bisa main di semua posisi ya kan kadang-kadang pemain itu sial karena sistemnya gak sesuai dengan kemampuan dan skillnya dia disini kita banyak bahas soal Juan Mata misalnya yang somehow masih ada di MU ya Jesse Lingard yang somehow juga masih ada di MU terus masih ada juga kayak Donny van der Beek yang gak dapat tempat kenapa? karena menurut gue tiga orang ini posisinya hampir sama semua dengan Bruno Fernandes kalau di run siapa tuh yang somehow masih ada pemain dan satu yang di bench tapi gak pernah main ada gak? gak ada ya? kalau di tempat gue sih ada pemain yang main di Liga 1 jarang main tapi masuk ke Liga 2 langsung main dapat kepercayaan hampir jadi pemain kembali siapa dia? komen di bawah pancing tuh! gimana tadi soal lanjutin soal apa tadi lu ngomongin lupa kan somehow pemain-pemain yang ada di MU maksudnya poinnya tapi kan harusnya pelatih baru memberikan banyak dong dia bisa bereksperimen atau dia bisa tahu kualitas pemain sebenarnya based on di match-nya seperti apa kan ini kenapa gak pernah kasih kesempatan kayak tadi yang lu sebut Juan Mata misalnya Van de Beek Lingard gitu gak pernah kasih kesempatan yang fair menurut gue untuk menunjukkan kapasitasnya? Bruno Fernandes masalah di situ posisinya kan dia rebutan posisi kayak Juan Mata pun ketika ada Bruno Fernandes pasti di posisi kanan tapi kan dia profesor ketika dia tahu nih pemain gak perform dalam 2, 3, 4 pertandingan 5 pertandingan kenapa gak kasih kesempatan yang lain untuk tahu? kita kan kadang-kadang guru itu gak lebih baik dari murid kita kan gak tahu lu nonton Naruto gak jiranya mati dia pak tapi kamu bisa mengalahkan musuhnya karena dia udah dikasih tahu sama gurunya bahwa ini yang harus dilakukan jadi gak menjamin dia profesor terus dia tahu permasalahan DMU permasalahan DMU adalah kepercayaan diri gue percaya itu tinggal pemain-pemainnya gimana cara dikontrol ruang ganti makanya sebenarnya sayang buat ngerekrut Ragnik sebenarnya masih ada pelatih yang kuat di ruang ganti itu seperti contohnya Antonio Conte atau Zinedine Zidane udah gak mau gak mau contohnya misalnya kalau misalnya tadi gak jadi Ragnik atau misalnya bulan Juni mau si Zidane dia bisa banget mengontrol ruang ganti istilahnya siapa yang gak kenal Zidane dia juara dunia terus juara champions juga istilahnya dia bilang apa aja itu pasti benar gitu walaupun tetep dia gak punya sistem juga sebenarnya harus ngakuin kalau kata Kasiasin kan dia gak punya sistem dia gak punya sistem tapi dia tahu motivasi dia bisa memotivasi pemain-pemainnya nah tadi satu pemperasanya kan berbahasa Inggrisnya susah ya berbahasa Inggrisnya itu nah gue sih sebenarnya ketika ya gue lah ya keputusan Amir Ragnik ya urusan-urusan apa manajemen tapi ketika Carrick dibawa untuk jadi caretaker sementara ini juga Ragnik juga caretaker kan sementara itu ada suasana kehangatan yang gue sebagai fans Semi itu merasa kayak wah ini dia nih kayak si Carrick kan unbeaten kan lo lawan Chelsea lawan Liverpool lawan Arsenal aja menang ya kan terus saya maksud maksud gue dengan dengan Carrick waktu itu ada Carrick dia ngebuat suasana ya he's a legend gitu lo orang yang paling gak pernah neko-neko di media gak pernah ada skandal gak pernah ada apa-apa lurus-lurus aja bahkan Ronaldo pun juga respect sama dia jadi maksud gue sebenarnya Carrick tuh bisa megang apa namanya ruang ganti tapi ya mungkin ya keputusannya kan dia gak mau ngambil resiko lagi ketika lo memanggil satu legend dan legendnya yang ada jadi bulan-bulanan media kayak si Ole Gunas Oxier kan misalnya di jelek sendiri kayak gitu nah ini kan udah ada udah ada katanya urgency MU untuk membangun sistem filosofi permainan makanya Rangnick yang dipanggil tapi isu terbaru dengan Zidane akhirnya mau ke PSG katanya Pochettino yang akan mengisi tempat MU apakah mungkin Pochettino bisa contoh dengan filosofinya Rangnick gue sebagai fans netral yang memantau dari luar kalau misalnya MU lagi kalah dipantau itu adalah MU yang sekarang sebelum era era Sir Alec Ferguson Sebelum era Sir Alec Ferguson Setelah era Sir Alec Ferguson itu MU seperti kehilangan identitas ya pasti pengen cepat-cepat untuk menyamai glory masa lalu tapi dia salah mengambil keputusan beli pemain salah ngambil latinya salah akhirnya mungkin ekspektasinya masih tinggi tetapi kualitasnya sekarang udah agak di bawah mungkin sekarang fans-fans MU harus sedikit menurunkan ekspektasinya bahwa MU mungkin sudah tidak ada di level misalnya si Chelsea atau misalnya Manchester City atau malah Liverpool yang sudah punya fondasi kuat yang sudah istilahnya udah berproses ya 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 lihat tuh dari Chelsea lah maksud gue ketika lu di awal-awal musim nge-check-check-in oleh tapi lu harusnya inget dia pelatih yang ngebawa United unbeaten loh di tandang urutan kedua di bawah City ngalahin City nya Pep berkali-kali bikin pusing Jurgen Klopp ya tapi lu ngeliat bagaimana dia gak ada respect ya mungkin di beberapa pertandingan sebelum dia dipecat kan emang kusut ya tapi maksud gue bullian dari dari media dan social media itu gila banget sih kepada pelatih semua pelatih MU lah semua pelatih MU lah untuk pelatih yang newbie gitu kan tapi bisa mempertahankan konsisten di 3 besar 4 besar itu udah film gue ini karena di Liga Inggris sekarang ada sosok Pep Guardiola yang main di City gak cuman buat juara aja dia tetapi dia menanamkan filosofinya setiap tahun ada selalu perubahan musim lalu dengan Cancelo yang masuk ke dalam inverted fullback ada lagi strategi baru dia cuma pakai sampai 5 pemain bisa nyerang ke depan istilahnya sekarang fans-fans Liga Inggris itu ngerasa kayak pengennya main cantik pengennya sistem pengennya main cantik filosofi pengennya ada filosofinya pengen kayak main Thomas Tuchel aja yang sekarang agak sedikit goyang kapalnya musim lalu menang di Champions League dia main dengan 3-4-3 dan konsisten 3-4-3 walaupun kata koci jelek apa segala macem harusnya main pakai 4 back tetapi kalau kita ingat Chelsea-nya Tuchel ingat 3-4-3 istilahnya sekarang sepak bola itu lebih ke brand dia pengen lihat gak cuman pengen menang tapi kayak brandnya City apa nih position positional play oh Chelsea apa Liverpool aja brandnya udah tau kan tadi kita udah bahas di awal nah MU nih sekarang mau nyari brandnya dia pengen bingung brandnya sendiri tim lawak itu kalau kemarin Aston Villa gak di anulir itu lawak ya sama yang Linderlove itu golah lawak loh itu masih terus-terusan tiap minggu ada blunder dari back-back yang bergantian itu Linderlove keberuntungannya hampir sama dengan OLE ketika awal-awal dulu ya kan zaman dulu mungkin ada tim-tim kayak Cardiff City yang bisa kita hajar kapanpun terus sekarang ya agak sedikit menang-menang dikit dapatnya lawannya Aston Villa terus gak maksimal nah nanti kalau dia ketemu kayak Liverpool City Chelsea Atletico Madrid lagi champion Atletico Madrid aja yang lagi goyang menurut gue tetap still Atletico Madrid pelatihnya gak ganti-ganti udah dari lama oke tapi kalau kita ngomongin sedikit aja sebelum pindah karena kita MUTV ya tapi kita ngomongin sekarang terakhir kemarin Roy Keane yang bilang ini pemain mau dibilang postingan siap kalah ya Bu Yang sama-sama ya kita frustasi kita kan menunjukkan di lapangan segala macam ini udah berkali-kali ngomong kayak gitu lu kenapa sih gak nunjukin di lapangan gak usah banyak omong minta maaf lu kayak lebaran gitu kan gua ketika pemain Dao itu udah gak kucing lah bodo amat lah ya iya 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 selalu mau posting apa gua cuma pengen-pengen ngeliat kayak mau bikin good image kita akan berusaha keras gitu itu kayak saya tinggalkan lu kalah habis itu lu posting semua pemain minta maaf kita blablabla gitu habis itu keluar promo marketingnya itu jualan iya 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 kan artinya maksud gue kayak ya lu harusnya siap pemain lu di gaji mahal harusnya lu mikirlah lu di latihan mungkin bagus tapi pas di lapangan kenapa memblek kenapa sampah gitu ya Roy Kid kan satu angkatan sama Gattuso kita masuk dikit kita lihat pakar lagi gak satu angkatan pak lebih tua Roy Kid ya gak maksudnya mereka satu pernah main ya pernah main bareng bakulawan ya kan bakulawan bakulawan bakudapa makan itu dong kalau Gattuso sendiri kan bilang bahwa jaman dulu jaman dia dulu kalau dia kalah dia bakal marah dia bakal mukul WC sampai hancur segala macem nah kalau jaman sekarang kalah nangis lihat posting media sosial dan mungkin ini ada eteknya dengan teknologi yang makin maju dan gue juga ngalamin sendiri ketika kualifikasi pilih dunia dulu kita kalah kita udah bilang ke pemain jangan lihat media sosial karena kita kan lawannya Malaysia lawannya Thailand kalau dapat hasil buruk kita masih harus main pertandingan berikutnya lawannya Thailand tetapi kita masih ngelihat media sosial gitu terus dan kadang-kadang kritikan dari netizen itu bukan membantu malah jadi kontraproduktif soalnya kan kebanyakan dari pemain bola itu belum berkeluarga masih umur 20-an dan mentalnya belum siap gue juga gak yakin banget kalau misalnya ketika dulu Pep pertama kali megang Barcelona walaupun hasilnya bagus mula dia kalau dibully orang ketika dulu misalnya sosial media sudah separas kayak semasif sekarang apakah dia bisa bertahan namanya Sir Alex Ferguson lah pertama kali megang ketika tahun 80 udah ada sosial media apakah dia akan tetap bertahan gak gak tau kan kalau kita balik lagi ke Sir Alex kan dia gak langsung menang butuhnya 4 tahun 4 tahun untuk juara FV dulu kan baru 7 tahun gak usah primer jadi sabar aja buat menanamkan filosofi itu tadi kan ada kita bahas sedikit berapa tahun sih buturak Nick buat ini kalau menurut gue standarnya adalah 1 tahun adalah adaptasi tahun kedua adalah hasil jadi tapi kan tapi kan dia gak akan melatih lagi tahun depan maksudnya apakah itu bisa worse ketika dia cuma jadi konsultan doang pelatihnya belum tentu filosofinya si Rama sama dia pasti yang diambil adalah salah satu mirip-mirip lah dengan filosofinya dia dan dengan perkurutannya dia kan yang rekrut dia bukan Woodward ya si CEO barunya yang rekrut pasti nanti ketika ngerekrut pelatih baru si CEO baru akan nanya bos cakep gak ini ya kan kita pilih gak ini buat jadi pelatih MU pasti akan ada rekomendasi lah walaupun keputusan akhir pasti di ya kayak sesimpel Banner kemarin di Old Trevor tuh ada tulisan standar kan si eh apa posternya Sir Alex Waikin sama Eric Cantona tuh kan udah kayak benchmark sebagai lo sebagai man lu tuh lu keapnya kaya gitu loh lu harusnya lu fightingnya kaya gitu misalnya kemaren orang muji Phil Jones yang paling siap mainnya tapi emang Phil Jones lu ya lu bully-bully lu bully-bully Phil Jones yang main dengan kelemahan tapi dia ketika main itu total logititas lu inget dia nyundul bola di kaki girut pake kepala momen mengejar gitu kan iya. Tapi itulah mungkin, hebatnya best juga, karena hanya butuh satu tahun bersama timnya, udah melebihi ekspektasi, karena targetnya awalnya kan. Loh Maaf, saya nggak terima dibilang satu tahun. Hah, berapa? Astaga? Kita mulai bulan April, Pak. Setemah Desember. Oke, 8 bulan. Oke, 8 bulan. Anak lahir berapa bulan? 9. 9, dia lebih cepat perembang lahir ya. Karena juga, karena faktor tuntutan dari investor yang kayaknya mau promosi. Jadi mau gak mau mereka harus lolos Kejar terus Kejar terus Biar investornya gak lepas Kita ngomongin salah Baik lagi dari Chelsea ke MU nih Jagoannya Tia Kalau ngomongin MU lagi ada isu transfer Mendekati Dennis Zakaria Ini panggilannya bahaya nih Kalau nama punggungnya nih Zakaria Kan ada Denny Zakaria Gelandang Gelandang bertahan yang sering bahagia Ngomongin ini apakah memang sangat dibutuhkan Zakaria Karena kemarin sempet ada isunya yang si Apa Kamaraya Terus ada Cholameni Sekarang Kaidara juga dari Leipzig Sekarang ada sosok si Zakaria ini Saya mas sebagai fans MU Siapapun yang dibeli segera belilah Saya udah kayak bodo amat Lo mau beli Beli Iya kan Lo mau main sejago apapun di MU Kalau tidak bisa dipergunakan Baik gak usah deh Mendingan deh Buang-buang ini Kayak Ronaldo gitu kan Sayang gitu gak dimaksimalkan Tapi ini isunya berapa ya Bayarnya ya 30an ya Berapa sih Gak masalah Duit tuh gak masalah buat MU Gak masalah buat MU Dari awal musim MU sebenarnya harusnya beli gelandang Iya Dari Cristiano Ronaldo pak Mungkin Mungkin MU gak nonton Euro Pasar Euro Pasar Euro Kalau dia nonton Euro Dia bakal nonton Tingnas Inggris Yang secara kebetulan Masuk sampai final Oh iya Bukan kebetulan Emang janggul Tetapi Tetapi Dia masuk sampai final Dengan gelandangnya yang bagus-bagus Declan Rice Calvin Peele Oh kalau ketemu Coach Jacin Pasti dia gak setuju Apaan yang bagus Gelandang-gelandang Inggris Kalau Coach Jacin Mas semua gelandangnya Sudah dibilang Gap bagus masalahnya Tapi maksudnya Jangan lupa Bahwa Denny Sakarya ini kan Datangnya dari Jerman Dia harus adaptasi lagi Di Inggris Dan kalau ngambil Dari pemain Inggris Gak perlu Gak perlu ini lagi Adaptasi lagi Karena Karena udah tau iklim Apalagi Kota Manchester Yang udah pernah Kota Manchester Pasti tau Gimana hujan Kemarin Gada-gada kehujanan Yang dibaju Dan jangan lupa juga Denny Sakarya Adalah pemain Yang main di Borussia Mönchengladbach Berapa kali menang Lone Bear Möncheng Musim ini Dua kali pak Istilahnya Itu bisa jadi Salah satu Mungkin Masuknya yang dibantai Di piala itu kan Ya kan itu Mönchengladbach juga kan Bisa gak Kunci buat lini tengah Tetapi sebenarnya Si Denny sini kan Lebih ke gelandang bertahan Iya gelandang bertahan Tapi kan dibutuhin Buat kandimatis Atau McTominay gitu Kalau gue Lebih prefer Mendingan Declan Rice sih Maksudnya West Ham sekarang Bisa di atas Ibu dengan harga 100 juta gitu Misalkan 90 juta Ya kan kalau Harga mau main Inggris Emang suka aja Betul Itu yang menjadi Pair juga Emu menawar Enggak bukan Emu kalau menawar Masih dimahalin Dia Emu menawar Kiran Tripper 40 juta Betul Nah Newcastle cuma 12 Nah itu Padahal dia Newcastle lebih Lebih kaya pada Emu harus ya kan sekarang Lalu gitu Gue gak Gue internas itu Gue gak habis pikir Menukar Liga Champions Dengan Berjuang degradasi ya Gimana sih Apa yang ada di otak anda Tapi ini kok Belakangan Belakangan Emu Nama-nama pemainnya Linger Haidara Kamara Terus apa yang Julian Alvarez Dari yang pemain Amerika Latin Sekarang ada Denny Zakaria Ini apakah karena Faktor Rangnik Yang memang Gak pernah beli pemain bintang Gini Pertanyaannya Itu kan semua rumor Di luar dari media Sumbernya pun juga Gak jelas Maksudnya Kalau misalnya Fabio Romano yang ngomong Ya mungkin ya Udah pasti Tapi kayak Media Apalagi kalau misalnya Kalian bacanya Apa namanya Daily Star Atau Sun Ya udah Itu mah udah gorengan semuanya Gue sih Gue sih Siapapun yang dibeli Ya coba dimaksimalkan lah Maksudnya Kalau gue pribadi Gue mendingan Ngambil Calvin Phillips Atau gak Devlin Rice lah Udah lah itu Kita cuma Kita Gue kayak Lo Chelsea tadi kan Gue Chelsea Gue lupa Gue MK Don Tapi emang United Tau membutuhkan satu gelandang Bertahan yang mumpuni lah Saya dengaran Riz itu kan bikin Wessom jago banget sekarang Sebenarnya ada yang bisa dibangkitkan Dari kubur tuh Siapa? Pokok bak Ya kan lagi ceter Tapi dia kan Kadang bertahan juga Tapi gak kak Secara lu sebagai pelatih Melihat gaya main dia Atau main dia Yang emang Cenderung Stylis Lamboyan Dengan cara mainan Rangnick Bakal Ini gak? Ada dua tipe gelandang Ada tiga sebenarnya Tipe gelandang Nomor 6 8 sama 10 Nomor 6 Yang lebih turun ke dalam Evan Dimas Kalau buat gampangnya Walaupun gak bisa defense Dia yang jemput bola Dia yang ngalirin Dia yang ngatur tempo Kapan nyerang Kapan ini Terus ada yang namanya Nomor 8 Yang menghubungkan dari Belakang ke depan Tengah ke depan Yang juga jadi Pemutus serangan Terus terakhir ada Nomor 10 Nomor 10 Bruno Bruno Ozil Titipan nih Nah kalau si Pogba Gue lebih Prefer dan merasa Dia itu adalah Seorang nomor 8 tadi Nomor 10 pernah dicoba Di Juve Gagal Terus di MU Di timnas Perancis Dia pernah main Jadi sayap kiri Tetapi yang masuk ke dalam Buat defense Tetap jadi nomor 8 Jadi dia sebenarnya Itu adalah nomor 8 Siap-siap bersaing sama Fred Kalau Jujun-Junedy Nomor berapa? Siapa? Jujun-Junedy Sayap itu Sayap itu ya Tapi mainnya agak ketengah ya Kalau sesuai filosofi Sepakbole Indonesia Sayap itu ada 7 dan 11 7 itu sayap kanan 11 sayap kiri Ya Tapi mainnya ketengah Dia Inverted ya Supaya Oh makanya nonton Indeks Nah itu Itu dia Promosi ini Bang Bes Sekaligus menjadi Akhir Dari Dizi kita hari ini Dan juga jangan lupa nonton Indeksnya Bang Bes Besok tayang Jadi kalau penasaran Tentang Rans Dan juga Jujun-Jujunedy Nonton Indeksnya Bang Bes Thank you Tia udah hadir Dan juga Thank you juga Bes Sampai ketemu Jumbole Tim Thank you juga udah nonton Dan jaga peluang Sampai ketemu besok Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax